Halo Mina, kembali lagi dengan Aramotologis ini dan kali ini kita akan membahas sebuah sosok yang sangat fenomenal dan melegendasi Jepang, khususnya di ranah sepeda motor. Ya, dia adalah Torakusu Yamaha. Seperti apa sosoknya? Siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana bisa perusahaan Yamaha bisa sampai sebesar ini sekarang? Simak baik-baik biografinya sesaat lagi. Mungkin kalau kita membicarakan Yamaha, yang ada di benak kita adalah R1M dan Moge kelas balap lainnya. Tapi siapa sangka Yamaha malah lahir di industri musik? Ya, mau atau tidak, industri musiklah yang mengangkat Yamaha sebagai produsen terjepan di Jepang. Ah, sial. Berarti nenek moyang motor Jepang bukan Yamaha? Yes, jawabannya iya. Karena Honda dan Suzuki sudah lebih dahulu bercokol pada industri ini di Jepang. Torakusu sendiri lahir di Jepang 20 April tahun 1851. Ia memulai usahanya sebagai penjual dan tenaga repair jam tangan. Tapi karena kurang laku, ia beralih profesi sebagai tenaga servis peralatan medis. Sebuah profesi yang membawanya berkeliling di banyak tempat di Jepang. Pada suatu waktu, ia pindah ke Hamamatsu, sebuah kota kecil yang tidak memiliki fasilitas apapun. Ada rumah sakit yang butuh tenaga servis peralatan medis di sana. Pada suatu waktu, pada tanggal 15 Juli tahun 1887, ada seorang kepala sekolah dari SD Jinjo di Hamamatsu yang menemui Torakusu. Ia mengatakan bahwa di sekolahnya, ia memiliki alat musik harmonium. Mirip seperti piano, namun berbunyi dengan menggunakan tekanan udara. Singkat cerita, harmonium itu berhasil diperbaiki oleh Torakusu, meskipun dengan beberapa kali kegagalan. Tapi, berkat darah samurai yang dimilikinya, Torakusu berhasil memperbaiki alat itu. Dengan bantuan akhir sebuah garputala. Garputala sendiri adalah sebuah alat yang bisa menghasilkan nada dengan tepat. Dengan bantuan garputala itu, Torakusu berhasil memperbaiki harmonium itu. Dari keberhasilannya memperbaiki alat itu, ia pun lalu mendirikan perusahaannya maha. Jikal bakal perusahaannya maha yang besar sekarang ini. Dan tebak, produk apa yang dibuat yamaha pertama kali? Ya, itu adalah harmonium, bukan motor kawan-kawan. Dan karena sebuah garputala lah yang mengajarinya berbagai hal. Ia pun melambangkan yamaha dengan logo tiga buah garputala yang saling menyilang. Yang menandakan sebuah kegagian Torakusu pada awal memperbaiki alat yang sama sekali ia tidak kenal. Terima kasih telah menonton! Tidak butuh waktu lama, Yamaha segera menjadi pionir pembuatan harmonium. Sejak tanggal didirikannya pada tahun 1887, Torakusu berhasil menciptakan era baru, alat musik sampai pada akhir hayatnya. Pada tanggal 8 Agustus 1916, namun sayangnya, Yamaha milik Torakusu berhenti karena adanya perang dua ke-dua. Lalu kemudian, pada tahun 1950, Yamaha milik Torakusu diambil alih oleh Genichi Kawakami. Di era Kawakami lah, Yamaha mengekspansi berbagai bidang termasuk sepeda motor. Sepak terjang Genichi yang tidak kalah ulot dari Torakusu membuat Yamaha tidak kehilangan jati diri. Teka Torakusu masih dipegang teguh oleh Genichi. Bahkan bisa dibilang Genichi adalah sosok reinkarnasi dari Torakusu pada era setelah Perang Dunia Kedua. Bagai gayung bersambut, Genichi yang memiliki visi sama dengan Torakusu, sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk Yamaha. Sampai pada tahun 1955, Yamaha yang dipimpin oleh Genichi, mengembangkan sayapnya di bidang otomotif dengan memproduksi sepeda motor. Tahun demi tahun, perusahaan yang didirikan oleh Torakusu terus mengembangkan produksinya. Hingga sampai saat ini, setelah beberapa generasi, Yamaha Corporation merupakan produsen besar di bidang alat musik dan sepeda motor. Yamaha terus berusaha untuk memberikan perhatian khusus bagi para pelanggan setianya di seluruh dunia. Torakusu Yamaha, sang pencetus yang menitipkan semua visinya kepada Genichi, sampai era modern sekarang ini, masih menjadi sebuah raksasa yang sebanding dengan para raksasa yang lain. Terima kasih Torakusu, terima kasih Genichi, kalian berdua adalah ayah yang baik bagi Yamaha Corporation. Garputala yang sekarang adalah gambaran keteguhan hati kalian di masa lalu. Maju terus Yamaha, semoga dengan awal yang baik akan seterusnya menjadi baik. Oke kawan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video ini. Terima kasih telah menonton, tetap safety dalam berkendara. Armoto Valk out dan seperti biasa, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!